Kitab Yosua, Pasal 19 Tanah untuk Simeon Kemudian Yosua memberikan negeri kepada semua keluarga yang ada dalam suku Simeon. Tanah mereka berada di tengah-tengah tanah suku Yehuda. Inilah yang diterimanya. Bersheba, atau juga disebut Sheba, Molada, Hazar Su'al, Bala, Ezem, El-Tolat, Betul, Hurma, Ziklak, Bet-Hamarkabot, Hazar Susah, Bet-Labaot, dan Saruhen. Semuanya terdiri dari 13 kota dan semua ladang sekelilingnya. Mereka juga mendapat kota Ain, Rimun, Eter, dan Asan. Semuanya terdiri dari 4 kota dan ladang sekelilingnya. Mereka juga mendapat semua ladang sampai sejauh Baalat-Ber, yaitu Ramadinegeb. Itulah tanah yang telah diberikan kepada suku Simeon. Tanah suku Simeon terdapat di tengah-tengah tanah suku Yehuda. Tanah suku Yehuda terlalu besar bagi mereka, lebih daripada yang diputuhkannya. Jadi, suku Simeon menerima sebagian negeri mereka. Tanah untuk Zebulon Suku berikutnya yang menerima tanah ialah Zebulon. Setiap keluarga dalam Zebulon menerima tanah yang dijanjikan untuk mereka. Batas Zebulon sampai ke Sarit. Batas itu terus ke arah barat ke Marala dan menyentuh Dabese. Terus sepanjang jurang dekat Yogneam. Batas itu membelok ke timur, mulai dari Sarit sampai ke Kislotabor. Terus sampai ke Daberat dan ke Yafiah. Dari sana ke timur ke Gathever dan Edkazin. Dan sampai ke Rimon, membelok ke arah Nea. Di Nea, batas itu membelok ke arah utara, ke Hanaton. Dan berakhir di lembah Yiftah El. Di dalam batas itu terdapat kota Katat, Nahalal, Simron, Yidala, dan Bethlehem. Semuanya terdiri dari dua belas kota dan semua ladang sekelilingnya. Itulah tanah suku Zebulon dan semua ladang sekelilingnya. Setiap keluarga menerima bagian dari tanah itu. Bagian keempat negeri itu diberikan kepada suku Isahar. Setiap keluarga dalam suku itu menerima bagian dari tanah itu. Inilah tanah yang diberikan kepada suku itu. Batas negeri mereka menyentuh Tabor, Sahazuma, dan Bethsemes. Dan batas itu berakhir di sungai Yordan. Semuanya terdiri dari enam belas kota dan ladang sekelilingnya. Itulah kota-kota dan ladang yang telah diberikan kepada suku Isahar. Setiap keluarga dalam suku itu menerima bagian dari tanah itu. Tanah untuk Asyar Bagian kelima negeri itu diberikan kepada suku Asyar. Setiap keluarga dalam suku itu menerima bagian dari tanah itu. Inilah tanah yang diberikan kepada suku itu. Helkat Hali Beten Akhsaf Alamelech Amad Dan Misaw Batas Barat terus ke Gunung Karmel dan Sihor Lipnat. Dari situ membelok ke arah timur ke Bedagon. Dan menyentuh Zebulon dan lembah Yiftah El. Terus ke utara ke Bed-Emek dan Nehiel. Dan terus ke utara ke Kabul. Abdon Rehob Hamon Dan Kana Sampai ke Sidon Besar. Batas itu membelok ke Rama Dan terus ke kota berbenteng Tiros. Membelok ke Hosa Dan berakhir di laut dekat Akhzib. Uma Afek Dan Rehob. Semuanya terdiri dari 22 kota Dan ladang sekelilingnya. Itulah kota-kota dan ladang yang telah diberikan kepada suku Asyar. Setiap keluarga dalam suku itu Menerima bagian dari tanah itu. Tanah untuk Naftali Bagian keenam negeri itu diberikan kepada suku Naftali. Daerah mereka mulai dari pohon Ek di Za'ananim dekat Helef. Terus ke Adaminekeb dan Yapneel. Sampai ke Lakum dan berakhir di Sungai Yordan. Batas itu membelok ke arah barat Di Asnot Tabor Dan terus ke Hukok Menyentuh Zebulon di sebelah selatan. Asyar di sebelah barat Dan Sungai Yordan di sebelah timur. Kota-kota berbenteng terdapat di dalamnya Zidim, Zer, Hamad, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kadesh, Edrei, Enhazor, Yiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anad, dan Bet-Semes Semuanya terdiri dari 19 kota dan ladang sekelilingnya Itulah kota-kota dan ladang yang telah diberikan kepada suku Naftali Setiap keluarga dalam suku itu menerima bagian dari tanah itu Tanah untuk Dan Bagian ketujuh negeri itu diberikan kepada suku Dan Inilah daerah yang diberikan kepada mereka Suku dan kesulitan untuk mengambil negerinya Di sana ada musuh yang kuat Dan orang Dan tidak mudah mengalahkan mereka Jadi orang Dan pergi dan berperang melawan Lesem Mereka mengalahkan Lesem Dan membunuh orang yang tinggal di sana Jadi orang Dan tinggal di kota Lesem Mereka menukar nama kota itu menjadi Dan Menurut nama ayah suku mereka Itulah kota-kota dan ladang yang telah diberikan kepada suku Dan Setiap keluarga dalam suku itu menerima bagian dari tanah itu Tanah untuk Yosua Jadi para pemimpin selesai membagi negeri itu dan memberikannya kepada suku yang berbeda-beda Setelah mereka selesai Semua orang Israel memutuskan untuk memberikan sebagian tanah kepada Yosua Anaknon juga Itulah tanah yang telah dijanjikan untuk dia Tuhan telah memerintahkan bahwa dia mendapat tanah itu Jadi mereka memberikan kepadanya kota Timnat Serah Di daerah pebukitan Efraim Itulah kota yang diinginkannya dari mereka Yosua membangun kota itu lebih kokoh dan tinggal di sana Jadi seluruh tanah itu telah diberikan kepada suku Israel yang berbeda-beda Imam Eleazar, Yosua Anaknon, dan para pemimpin setiap suku Berkumpul di Silo untuk membagi negeri itu Mereka berkumpul di hadapan Tuhan di jalan masuk ke kemah pertemuan Dengan demikian, selesailah mereka membagi negeri itu Terima kasih telah menonton